Terima kasih Terima kasih Habis ini kita lanjut lagi goyangnya Terima kasih 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 Biar Terima kasih 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 Dan ijuk kemang tatang. Wah tinggal satu pohon lagi teman. Ayo kita selesaikan. Tapi sebelumnya kita lepas dulu rada sigainya. Ini dia fungsi utama sigai. Namanya juga tangga. Ya fungsinya untuk mencapai tempat yang tinggi. Walau sudah menggunakan alat bantu tangga. Kami tetap harus hati-hati. Karena pijakan kakinya yang hanya muat ujung jari kaki kami saja. Tugas kami mengambil sebanyak mungkin serat ijuknya. Biar nanti momong aput yang memilahnya. Begini cara kami membawa ijuk. Tinggal dibulung-bulungkan saja di sigai. Nah ini tempat pengolahan ijuk milik Bang Aput. Sudah ketebak belum mau jadi apa? Iya sapu ijuk. Pertama pisahkan dulu ijuk yang paling besar. Kami menyebutnya ledi. Nanti bisa dimanfaatkan untuk yang lain. Yang kami butuhkan adalah yang sedang tidak terlalu keras. Besar juga tidak terlalu lembut dan halus. Kalau sudah bersih dari ledi saatnya disisir. Eits tapi jangan kalian coba-coba sisir rambut kalian dengan alat ini ya. Bisa bahaya. Mata paku mengarah ke atas untuk memisahkan ijuk yang terlalu pendek dan terlalu panjang. Dan merapihkan ijuk agar searah. Nah ini proses terakhir. Bagian ku mengikatkan ijuk ke batang rotan dengan kuat. Setelah terikat kuat bentangkan ijuk dengan bambu seperti kipas. Nah selanjutnya biar teteh dan abah saja yang merangkai ikatan agar ijuk tetap berbentuk lebar. Lalu potong ujung ijuk biar rapih. Ayo tinggalin. Parel, peja. Ada aja idenya kau untuk main-main. Wah pas banget cuacanya. Mataharinya malu-malu bikin kami makin lari berpacu. Dengan memanfaatkan ban bekas kita bisa bersenang-senang sambil berolahraga. Di sini kami menyebutnya dorongan roda. Kalau di tempat kalian apa namanya teman? Semakin kuat memukul bannya, semakin kencang lari rodanya. Ayo jangan mau kalah. Kita aduk cepat. Oh iya, tempat kami bermain ini disebut leweng datar. Yang artinya hutan datar. Nah masih boleh datar. Tapi pemandangannya luar biasa menunjukkan. Kita bisa menikmati seminir angin dan melihat gagahnya ombak di pantai Garut Selatan. Selamat datang di ujung paling selatan Kabupaten Cianjur, Desa Karawangi. Inilah yang kami kejar. Nyala we. Terlambat sedikit saja, nudinya bisa sampai tahun depan deh. Karena tradisinya lawe hanya bisa dilakukan setahun sekali teman. Tapi tenang, kalau tidak hujan dan anginnya tidak terlalu kencang, kita bisa menjaring impun selama satu minggu. Nah ini dia impun atau teri. Ikan kecil yang lezat ini akan migrasi dari laut ke hulu sungai. Jadi muara adalah tempat yang paling cocok untuk kita menjadi impun. Siap-siap. Semoga saja ombak yang datang ini membawa impun yang banyak. Jangan sampai impunnya kembali ke laut. Tak semudah kenyatanya lho. Selain bersaing dengan warga lain, kita harus pandai membaca ombak dan bertahan dengan sapuan ombak. Apalagi ombaknya cukup besar. Awas! Wah, hampir saja. Untung ombaknya tidak terlalu besar. Tetap uspada ya teman. Lola menahan ombak, haki pasti lemah dan perut jadi keroncongan deh. Nah, saatnya mengisi tenaga dengan tangkapan impun tadi. Kebetulan ada tambahan ikan bagat yang ikut jangkut tadi. Kalian juga bisa mencoba resep tema yang ini lho teman. Yuk ikutan masak. Taburkan garam pada ikan, lalu kunyit dan cabai. Masihnya kami masak dulu, agar tidak terlalu lama memanggangnya. Impunnya juga ikut dicampur sekalian. Jangan terlalu padat memasukkan nasi ke dalam bambunya. Supaya udara panas bisa merata. Sehingga impunnya tepat matang dan bumbunya meresap ke nasi. Baru masak nasinya saja, udah kebayang lezatnya. Pastikan juga bambu yang digunakan masih muda dan apinya jangan terlalu besar. Kami menyebut masakan ini lemeng. Sepertinya di daerah karyat ada juga kan memasuk nasi menggunakan bambu seperti ini. Mari kita santap. Kurifisan. Susah dijelaskan dengan kata-kata. Sebentar ya teman-teman. Kami nikmati dulu nasi lemengnya. Aroma bambu, kumbu, dan impun terhimpun dalam nasi. Membuatnya menjadi gurih. Apalagi kalau pas kegigit impunnya. Lembut dan... Wah pokoknya mantap deh. Kalian pasti ingin coba juga kan teman-teman. Jangan melatih. Kalau main kesini nanti aku bikinin deh. Serbuk. Serbuk. Tenang. Dijamin tidak sakit kok. Bodan buatan kami ini diisi kalaras. Atau kulit pisang kering. Pasti empuk. Hup. Hup. Tapi kalau sampai jatuh. Malunya luar biasa. Ayo gantian dong. Aku juga mau coba. Serbuk. 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 Jangan terlalu bernaksu menjatuhkan lawan. Karena jika posisi terlalu miring ke depan. Bisa-bisa malah kita yang terjatuh. Seperti aku ini. Ya. Jatuh deh. Kurang. Kurang. Kurang bales. Oke. Banyak keja. Semangat. Jangan lupa. Loh, loh. Eh, eh. Waduh. Keja. Sepertinya keja harus dapat penanganan serius ini. Teman-teman. Kami udahan dulu ya. Nolong. Si Eja gak ngonami salah. Dimana ayo si Eja nak? Di Ima. Oh mamang yukur paman kagok Ya bantuan oleh ya mamang yang menggantan ya Ayo 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 baru dak Lekas bantu paman Lebih cepat lebih baik Biar kejang gak terlalu lama penunggu Teman ini Mang Tatang Ahlinya masalah urat-urat yang kusut Warga di desa kami Biasa datang ke Mang Tatang Untuk urusan pegal-pegal Dan ke Seleo Nah tau yang kami panen ini Namanya pohon wijen teman Kalian tau kan biji wijen Yang biasa jadi taburan di kue onde-onde Bijinya yang kecil Dan rasanya yang gurih Memang nikmat sekali untuk tambahan makanan Untuk mendapatkan biji wijennya Hasil panen perlu dikeringkan dulu Sampai batang dan bijinya menghitam Asik ya teman Kami menyebutnya Mira Proses memisahkan biji wijen dari cangkangnya Kadang kalau masih ada yang basah Agak sulit memisahkannya Jadi harus dipisah satu-satu gini teman Wah jadi banyak hasilnya ya Bakal melimpah nih stok minyak hujan Mang Tatang Kata Mang Tatang selain untuk bahan makanan Minyak hujan juga bermanfaat Ketika digunakan saat hujan Tapi sebelumnya kita olah dulu biji hujan ini menjadi minyak Sabar ya Teja Ayo Fan tumbuk terus Setelah ditumbuk biar tugasnya teh mayang yang memisahkan kotoran dan kulit halusnya Ayo Faizal Dijaga jangan sampai gosong wijennya Menyangrai biji wijen bertujuan supaya keluar minyaknya Tapi jangan sampai gosong atau terlalu lama Karena minyaknya bisa habis menguap Setelah disangrai Kukus biji wijen agar lunak Menumbuk biji wijen yang telah dikukus harus cepat teman Biar mudah lunaknya Setelah lembut baru dah keluarkan minyaknya Wah hebat juga ya Mang Tatang Kepikiran bikin alat penghasil minyak hujan ini Walau sederhana dan serba manual Tapi hasilnya gak kalah dengan yang dikeluarkan pabrik modern Tinggal tambahkan kayu Pukul-pukul Lalu tambah kayu lagi Sampai biji wijen yang lembut tadi Benar-benar habis minyaknya Nah sudah jadi nih minyak wijennya Namun sebaiknya kalau untuk wijen Pisahkan antara ampas dan minyaknya Agar tidak berbau nanti Bedanya minyak hujan dibanding minyak lain Bikinnya pas dan wangi Nah Teja sudah siap dimakan Eh dipijat Siapkan dirimu ya Ja Masrah aja udah Mana-mana Sini yang sakit Tahan ya Kakinya cuma sebentar kok Sampai disini dulu petualangan kami ya Salam kinta anak Indonesia Salam bocah petualang Sampai jumpa